Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel teman-teman Oke hari ini kita akan membahas tentang TWK Pancasila Langsung aja kita bahas ke soal yang nomor 1 ya Nomor 1 Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh pengamalan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi teman-teman disini udah ada kata kuncinya Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan syaran Berarti contoh tersebut itu masuk ke silah yang keempat ya teman-teman Karena mengandung demokrasi untuk menjunjung tinggi aspirasi rakyat Jadi itu untuk mengajukan saran, kritik, itu demokrasi Jadi silah keempat itu yang D ya teman-teman Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Oke next soal nomor 2 Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan Seperti korupsi Merupakan pengamalan silah A. Ketuhanan yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah disini tuh udah ada kata kuncinya ya teman-teman Tanpa adanya kecurangan seperti korupsi Nah kalau seperti itu berarti kita itu bernegara itu harus hidup adil Sesuai dengan pemerataan gitu ya teman-teman Jadi gak boleh adanya tindakan korupsi di dalam pemerintahan kita itu Nah itu sudah dijelaskan pada silah kelima ya teman-teman Silah kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi opsi yang E Lanjut soal nomor 3 Sebagai ideologi yang digunakan Indonesia Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka Maksudnya adalah A. Pancasila menerima pengaruh ideologi lain dan mengubah kepribadian bangsa B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman C. Pancasila adalah ideologi yang berasal dari negara lain D. Adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain E. Pancasila memberikan keleluasan negara lain untuk mengikutinya Nah disini ya teman-teman Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka Itu Pancasila itu harus membuka diri terhadap perkembangan zaman Nah maksudnya itu Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman Agar tidak ketinggalan tanpa mengurangi esensi-esensi nilai-nilai Yang terkandung di dalamnya gitu teman-teman Jadi ideologi Indonesia Ideologi Pancasila itu berbeda dengan ideologi negara lain Jadinya kita harus terbuka mengikuti alur, mengikuti zaman Tanpa menghilangkan nilai-nilai yang ada di Pancasila Jadi jawabannya yang option B ya teman-teman Next soal nomor 4 Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka Maksudnya adalah A. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai B. Yang terkandung di dalamnya Harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat D. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilihan E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya Oke disini teman-teman Kata kuncinya sama dengan nomor 3 tadi Pancasila sebagai ideologi terbuka Nah disini ya teman-teman Sebagai ideologi terbuka Dimensinya ini berkaitan dengan ideologi terbuka teman-teman Dimana tuh Pancasila itu harus dapat membuka diri dengan menyesuaikan perkembangan zaman Jadi optionnya adalah yang C Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat Oke lanjut soal nomor 5 Prinsip dimana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah Jadi teman-teman untuk adanya demokrasi menjunjung tinggi nilai kerakyatan ya teman-teman Jadi disini ada di tangan rakyat Itu dalam pemerintahan itu kan diwakilkan oleh rakyat di legislatif ya teman-teman Jadi dalam hal ini merujuk pada kerakyatan Atau prinsip kekuasannya di tangan rakyat berarti prinsipnya prinsip kerakyatan Jadi optionnya yang D Next soal nomor 6 Menjadi salah satu anggota DPD merupakan salah satu contoh bentuk keikusertaan rakyat Dalam A. Permusyawaratan B. Perwakilan C. Kebijaksanaan D. Kerakyatan Dan E. Keadilan Oke teman-teman soal disini Ini adalah salah satu anggota DPD Itu adalah bentuk keikutan serta rakyat Nah jadi itu DPD adalah salah satu wakil rakyat Untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi rakyat Jadi satu terus diajukan oleh DPD Untuk mengontrol kinerja-kinerja pemerintah Seperti itu Jadi ini termasuk adalah perwakilan Karena menjadi salah satu wakil aspirasi rakyat Jadi optionnya yang B Nomor 7 Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional Maksudnya adalah A. Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia B. Pertumbuhan yang harus dibangun demi kemajuan yang akan datang C. Pembangunan harus merata sampai pelosok D. Pembangunan tanpa melibatkan pihak luar E. Pancasila menang penentu pembangunan yang dilakukan Indonesia Jadi disini teman-teman Pancasila itu sebagai dasar segala aspek pembangunan Yang ada di Indonesia Tidak boleh menyalahi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila Jadi Tidak boleh sebagai paradigma pembangunan itu Pancasila menyalahi nilai-nilai yang sudah ada teman-teman Jadi Pancasila adalah dasarnya Jadi optionnya yang tepat adalah option yang A ya teman-teman Jadi Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia Next nomor 8 Lambang yang ada pada burung Garuda Mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila Sila keempat pada burung Garuda Dilambangkan dengan A. Rantai B. Pohon beringin C. Banteng D. Padi dan kapas E. Bintang Jadi teman-teman ini juga harus dihafal ya Jadi untuk sila pertama itu merujuk pada bintang Jadi sila bintang ini itu untuk sila pertama Terus kalau untuk sila kedua itu adalah rantai Ini rantai Itu sila kedua Pohon beringin itu ketiga teman-teman Terus padi dan kapas ya Padi dan kapas itu sila kelima Kalau banteng Banteng itu sila keempat Jadi sila keempat pada burung Garuda Melambangkan kepala banteng Oke untuk soal yang terakhir Soal nomor 9 Lambang negara burung Garuda Memiliki makna yang terkandung di dalamnya Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah A. 17 B. 8 C. 45 D. 19 Dan E. 10 Oke teman-teman Disini tuh masing-masingnya tuh Berjumlahnya berbeda-beda ya teman-teman pada burung Garuda Untuk sayap itu berjumlah 17 Ini untuk sayapnya 17 Untuk bulu pada ekornya itu 8 Jadi ini ekor Ekornya 8 teman-teman Terus untuk leher itu 45 Untuk leher Terus untuk 19 itu adalah perisainya Kalau untuk 10 itu tidak ada teman-teman Untuk 10 itu tidak ada Jadi jawabannya itu Option yang A Oke teman-teman Sekian dulu Penjelasan tentang TWK Pancasilanya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan aku akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh